Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam Alasir Channel Kali ini kita akan melanjutkan atau kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin Tentang alam jin atau dialog dengan jin muslim Sebelumnya silahkan like, komen, subscribe dan bagikan ke teman kalian Salam Cerdas Kali ini kita masuk ke bagian melihat jin lewat sihir atau meminum air sihir Jin muslim sahabat saya mengatakan pengecualian tersebut adalah menyimpang dari kaedah yang umum Yakni ketidakmungkinan melihat jin yang mengherangkan pada kalian para manusia Dan yang merupakan sesuatu yang baru dalam masalah ini Adalah bahwa dalam kondisi sihir atau meminum air sihir Manusia bisa melihat jin Dalam sosoknya yang biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari Bagaimana bisa begitu? Tanya saya Akan saya jelaskan Tetapi hendaknya engkau selalu ingat akan ucapan Nabi Muhammad SAW Sekali lagi, jin muslim ini kembali mengingatkan kita mengenai Rasulullah Yang mengatakan Barang siapa melakukan sihir maka dia telah kafir Jadi jangan pernah menggunakan ilmu sihir untuk mengganggu seseorang Memang benar, sungguh benar Rasulullah Ada orang yang menjual dirinya kepada setan Lalu dengan itu berusaha menguasai orang lain Menghancurkan kehidupannya atau menguasai dan mengandalkan keadaannya Misalnya dengan membuat rugi perdagangannya Ini banyak dilakukan oleh para pedagang-pedagang Memikat istrinya atau membuat gelisah pikirannya Sehingga dia tidak bisa tenang dan tidak pula bisa tidur Di antara mereka ada yang berlaku demikian jahat Dengan meminumkan air yang sudah diberi mantra Dengan mantra-mantra setan Kepada korbannya Ketika air itu telah masuk ke dalam tubuh korban Maka ia membentuk semacam pusat magnet yang menarik Jadi dia akan membentuk semacam magnet Jadi jika air sihir itu telah masuk atau berbentuk makanan Maka itu akan menjadi sebuah pusaran magnet Yang akan menarik setan-setan masuk ke dalam tubuhnya Makanya tidak heran ketika orang terkena sihir Berbagai macam gangguan pasti terjadi Kalau sudah begitu Maka si korban seakan-akan lubang Tanpa penjaga yang bisa dimasuki setan kapanpun dia mau Ya ini pengakuan dari jin itu sendiri Jadi dia dapat langsung tersedot masuk tanpa lagi perantara Kemudian kita bertanya lagi Kok bisa? Kok bisa masuk? Bagaimana caranya? Air tersebut sangat aneh Bahkan jin pun mengatakan air itu bentuknya aneh Ia bisa mengundang setan-setan Untuk masuk Aku mengerti Tetapi Aku maksudkan adalah Dari organ tubuh yang mana dia masuk Biasanya dari anus Pantat ya Sebagian dari mulut Khususnya Bila orangnya kurang memperhatikan kebersihannya Dengan bersikat gigi dan lain-lain Jadi ingat Rajing Sikat gigi Bersihkan mulut Apalagi di lubang anus Ya Banyak orang yang asal Membilas Tidak secara bersih Kemungkinan juga Dari mata Akan tetapi Setan biasanya lebih menyukai Tempat yang berbau tidak sedap Karena itu Biasanya masuk lewat anus Lalu bagaimana Dalam kondisi itu Manusia bisa melihat jin Bisa dilakukan Melalui pengaruh sihir Yang memberikan kemampuan Kepada mata manusia Di atas Kemampuannya yang biasa Jadi tidak heran ya Ketika ada orang Yang terkena guna-guna Atau sihir Itu kadang dia melihat sekelebat Atau dapat melihat Jin ya Penampakan Jadi disini Sehingga dapat melihat kami Pengaruh air sihir Pengaruh air sihir Terhadap mata Atau indera orang yang tersihir Demikian hebat Dan Pada derajat yang sulit Kalian bayangkan Artinya kita Ini sangat di luar nalar Yang terjadi Kegoncangan yang demikian hebat Pada sesunan fisik Orang yang terkena sihir Inilah Yang memberikan kekuatan Kepada dirinya Untuk melihat Mendengar Dan memudahkan kami Untuk Mempengaruhinya Itulah bahaya dari Sihir ya Bisa kau jelaskan lebih jauh Saya berikan Satu contoh Kalau engkau memegang Sebuah batu Lalu melemparkannya Kuat-kuat Maka batu itu Saat melayang Akan lenyap Dari pandanganmu Kemudian Kecepatannya Sedikit melambat Karena adanya Satu daya tarik Akhirnya Goncangannya Semakin lambat Sehingga Engkau dapat melihat Kembali Kau tahu Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan Seluruh mahluknya Baik manusia Dan jin Tumbuh-tumbuhan Binatang-binatang Benda-benda mati Terdiri dari atom Yang selalu bergerak Jadi semua benda itu Terdiri dari atom Yang selalu bergerak Akan tetapi Kekuatan gerakannya Berbeda-beda Satu sama lain Ya memang betul Ya memang benar Bila yang engkau Maksudkan adalah Bahwa Allah Menciptakan jasad kalian Dari atom-atom Yang bergerak Dengan cepat Sedangkan Kami diciptakan Dengan atom Yang sedikit Lebih lambat Itulah sebabnya Mengapa Bangsa jin ini Itu ringan Dan Susah untuk Didapatkan oleh mata Karena atomnya Terlalu ringan Kemudian Sihir itu Memberikan kekuatan Beberapa kali lipat Dari kekuatan Yang biasa Kepada atom-atom Yang ada pada Tubuh manusia tersebut Dengan demikian Maka indera Orang yang terkena Sihir Dapat melihat Kalian Sebagaimana Wujud Yang sebenarnya Ini dapat Melihat kalian Sebagaimana Wujud yang kalian Sebenarnya Jadi di garis bawah ya Sungguh Allah telah memberimu Ilmu yang banyak Memang Benar persis Seperti itu Barangkali Engkau juga Memaksudkan Bahwa Kalian Tidak bisa Dilihat Didengar Disentuh Karena ether kalian Bergerak Sangat cepat Karena dia ringan Jadi cepat Gerakannya beda kita Yang Atomnya padat Hingga gerakan kita Lambat ya Bahkan Kecepatan kami Ini Jawab Si jin ini ya Bahkan Kecepatan kami Berada di atas Kecepatan cahaya Bayangkan Menurut Perhitungan kalian 1860 mil Per detik Yang Dengan itu Kalian Membuat Perhitungan Perhitungan Misalnya Sebuah batu Yang dilemparkan Demikian kuat Menjadi Tidak terlihat Atau Peluru Yang ditembakkan Dengan senapan Yang tidak Bisa kalian lihat Karena Kecepatannya Yang melebihi Kecepatan gerak Atom Dalam Struktur Dirinya Jadi Kalian Tidak bisa Melihat kami Kecuali Bila kalian Diberi kekuatan Yang diberikan Oleh air Sihir Apakah Setiap orang Yang terkena Sihir Atau Yang meminum Air Sihir Bisa Seperti itu Kemudian Jawab Jin ini Mengatakan Tidak Tetapi Hanya mereka Yang diminumi Air Sihir Yang disertai Kekuasaan Setan Jadi Tidak selamanya Dalam arti Bahwa Dia akan Berubah Bentuk Menjadi Setan Laki-laki Atau Setan Perempuan Jadi Jadi hanya Ketika Jin itu Berubah Bentuk Kita dapat Melihatnya Atau Lebih dari Itu Ketika Setan Sudah Keluar Dari Tubuh Orang Yang Dimasukinya Atau Disurupinya Lalu Dia kembali Sadar Maka Dia bisa Melihat Setan Atau Jumlah Setan Di depan Matanya Sangat Berbahaya Apakah Saudara Ace Yang Engkau Masuki Jasadnya Sekarang Ini Jadi Ini Mediator Si Mediator Ini Dapat Melihatmu Setelah Engkau Meninggalkan Tubuhnya Khususnya Ketika Dia berada Dalam Kondisi Seperti Yang Kau Sebutkan Tadi Kemudian Jin ini Menjawab Ya Dia bisa Melihatku Dan Mendengarku Bahkan Aku Ucap Kali Mengingatkan Dia Akan Kekeliruan Kekeliruan Yang Demikian Gampang Terjadi Walaupun Sedikit Misalnya Memegang Sesuatu Dengan Tangan Kiri Lalu Aku Mencegahnya Dia Melihat Dan Mendengarku Ketika Marahnya Telah Merdah Atau Ketika Dia Melakukan Sesuatu Tanpa Menyebut Asma Allah Dan Meminum Dengan Tangan Kirinya Dalam Hal-hal Seperti Itu Kadang-kadang Dia Membelah Diri Dengan Mengatakan Aku Lupa Untuk Itu Aku Mengatakan Mintalah Perlindungan Kepada Allah Sebab Lupa Seperti Itu Datangnya Dari Setan Jadi Ketika Orang Itu Sudah Sering Keserupan Hampir Tiap Saat Secara Otomatis Matanya Pun Dapat Melihat Mahluk Itu Silahkan Komen Yang Sering Keserupan Pasti Kalian Pernah Melihat Apa Yang Memasuki Kalian Kalau Sihir Itu Tidak Disertai Dengan Penguasaan Setan Atas Dirinya Atau Atas Diri Manusia Bagaimana Orang Yang Terlahir Tidak Akan Bisa Melihat Setan Orang Yang Tersihir Tidak Akan Bisa Melihat Setan Akan Tetapi Bila Sihir Itu Berlalu Di Hadapannya Maka Keadaan Dirinya Berubah Menjadi Yang Tidak Semestinya Dan Tidak Akan Bisa Kembali Kepada Keadaannya Semula Kecuali Jika Allah Memberinya Pertolongan Dengan Menghancurkan Pengaruh Sihir Tadi Berarti Ketika Kita Sudah Terkena Sihir Kita Akan Tetap Bisa Melihat Mereka Kecuali Jika Sihir Itu Sudah Dihilangkan Saya Pikir Sekarang Tiba Waktunya Bagimu Untuk Menjelaskan Kepada Aku Kondisi Yang Ketiga Yang Membuat Seseorang Bisa Melihat Jin Yakni Ketika Jin Itu Sendiri Bermaksud Memperlihatkan Dirinya Dengan Adanya Kondisi Kondisi Tertentu Ya Memang Begitu Akan Aku Jelaskan Oke Jadi Jin Ini Sudah Akan Menjelaskan Kondisi Ketika Dia Akan Menampakkan Dirinya Jelaskan Semoga Allah Memberimu Kebaikan Jadi Kita Masuk Pada Pembagian Melihat Jin Karena Kemauan Jin Itu Sendiri Jin Sahabat Saya Mengatakan Jin Tidak Menampakkan Diri Kepada Manusia Karena Kemauannya Sendiri Kecuali Jika Setan Ingin Menakut Nakuti Dan Ingin Mencelakakannya Jadi Setan Tidak Mungkin Akan Masuk Ke Alam Manusia Menampakkan Diri Kecuali Jika Jin Itu Punya Niat Tertentu Yaitu Pertama Menakuti Kita Atau Ingin Mencelakakan Kita Sangat Jarang Terjadi Ada Jin Soleh Yang Melakukan Itu Berarti Kebanyakan Jin Kafir Jin Jin Memperlihatkan Dirinya Kepada Manusia Dan Mendengarkan Suaranya Dalam Wujud Asli Seperti Kuntilanak Dan Sebagainya Dengan Tujuan Menakuti Manusia Adalah Semisal Maaf Kalian Mengucapkan Perkataan Hua Kepada Seseorang Menakut Sepertinya Gampang Sekali Tidak Juga Bahkan Untuk Memperlihatkan Diri Dalam Bentuk Yang Sebenarnya Kepada Manusia Adalah Sesuatu Yang Sulit Dilakukan Jadi Tidak Semua Jin Itu Mampu Melakukannya Karena Itu Ada Sesuatu Yang Sulit Melakukan Mendeskripsikan Dirinya Untuk Masuk Ke Alam Manusia Kok Bisa Begitu Ini Jawabannya Tidak Tahu Tetapi Ada Semacam Bantuan Saat Jin Ingin Menampakkan Diri Lebih-lebih Itu Adalah Perasaan Takut Pada Diri Manusia Yang Memang Digendaki Oleh Setan Atau Jin Artinya Ketika Manusia Sudah Muncul Rasa Takut Maka Energi Itu Akan Diserap Oleh Jin Hingga Akan Mudah Untuk Muncul Jadi Sekali Lagi Tidak Usah Takut Dengan Makhluk Demikian Takut Terhadap Apa Misalnya Seseorang Karena Ilmunya Bisa Menangkap Jin Atau Setan Hadap Dengan Menggunakan Nama Allah Yang Agung Yang Dengan Itu Jin Bisa Tertangkap Sehingga Orang Itu Bisa Mempertontonkannya Kepada Orang Banyak Atau Menjadikannya Sebagai Mainan Anak Kecil Kemudian Dia Melanjutkan Perkataannya Yang Seperti Itu Di Kalangan Jin Dianggap Suatu Pelanggaran Persis Perampok Di Kalangan Kalian Dalam Kadaan Seperti Itu Si Jin Dapat Kembali Dan Menghadap Kepada Pemimpinnya Dia Akan Dihukum Dipenjara Dan Dipukuli Jadi Ingat Ketika Ada Penampakan Jangan Lari Tapi Pergi Dia Pukul Karena Itu Adalah Penghinaan Dari Kalangan Jin Jadi Sekali Lagi Untuk Menghinakan Jin Itu Adalah Menghadapinya Kalau Pemimpinnya Itu Setan Yang Sangat Berkuasa Mengadu Dan Kembali Kepada Allah Jelas Lebih Baik Orang Yang Takut Dan Kaget Karena Ulah Jin Atau Setan Yang Menampakkan Diri Kepadanya Kalau Dia Adalah Orang Yang Selalu Kembali Kepada Allah Pasti Jin Tidak Sanggup Menakut Nakuti Dan Memperlihatkan Diri Kepadanya Karena Itu Saya Harus Mengatakan Kepadamu Bahwa Kemampuan Jin Untuk Menampakkan Diri Selalu Disertai Dengan Syarat Ketersedia Kondisi Kondisi Yang Syarat Yang Paling Pokok Ialah Orang Itu Jauh Dari Zikir Kepada Allah Lalai Meminta Perlindungannya Tidak Melaksanakan Kewajiban Tidak Bersuci Berjalan Di Tempat Sepi Dan Di Kuburan Pada Malam Hari Tanpa Kawan Tidak Dalam Kedahan Suci Atau Lupa Berzikir Kepada Allah Dan Tidur Dalam Kedahan Junub Tanpa Berwuduh Terlebih Dahulu Dalam Kepadanya Atau Kembali Kepadanya Beribu Kali Pada Dasarnya Kondisi Manusia Itu Sendirilah Yang Mendorong Jin Untuk Bisa Memperlihatkan Diri Khususnya Orang Yang Khususnya Orang Itu Lemah Imang Ya Jika Orang Itu Lemah Imannya Pasti Akan Sering Diganggu Penakut Dan Menurutkan Hawa Napsunya Jadi Sekali Lagi Jika Ketemu Penampakan Atau Masuk Ketemu Angkir Hilangkan Perasaan Takut Karena Sekali Lagi Manusia Itu Jauh Lebih Hebat Ya Kalau Orang Yang Kuat Iman Pemberani Dan Tidak Suka Melakukan Kemeksehatan Apakah Jin Atau Setan Masih Sanggup Menampakkan Diri Dan Menakut Nakut Ini Jawaban Jin Kalaupun Masih Terjadi Jelas Itu Merupakan Suatu Pengecualian Atau Sesuatu Yang Sangat Jarang Terjadi Dalam Hal Kedahan Seperti Itu Setan Akan Sangat Menjauhinya Dan Bahkan Gampang Dikalahkan Atau Bisa Jadi Jin Nya Adalah Jin Soleh Dan Manusia Tergolong Sebagai Wallah Yang Saleh Pula Ketiga Jin Saleh Itu Menampakkan Dirinya Dia Hanya Bermaksud Menanyakan Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Masalah Agama Sebab Para Ulama Di Kalangan Manusia Dalam Hal Ilmu Keislaman Jauh Lebih Pandai Daripada Ulama Jin Karena Itu Wajar Saja Bila Manusia Mengajari Jin Tentang Kaida Agama Untuk Itu Dia Pasti Mendapat Pahala Di Sisi Allah Jadi Sini Kita Garis Bahwai Bahwa Ketika Kita Telah Berzikir Dan Sebagainya Namun Masih Ada Gangguan Bukan Berarti Itu Adalah Jin Yang Ingin Menakuti Kita Tapi Jin Itu Bermaksud Ingin Mengatakan Kepada Kita Bahwa Saya Ada Disini Jadi Hilangkan Fikiran Tentang Ketakutan Hilangkan Fikiran Yang Aneh Yang Selama Ini Tersebar Di Masyarakat Ada Rugen Tayangan Dan Sebagainya Hilangkan Semua Fikiran Itu Karena Sekali Lagi Sekali Kita Takut Maka Jin Itu Menyerap Energi Kita Untuk Memujudkan Dirinya Makanya Ketika Kita Berpikir Tentang Kuntilanak Yang Muncul Pasti Kuntilanak Ketika Kita Berpikir Tentang Pocong Yang Muncul Pocong Oleh Sebab Itu Semakin Lama Kita Akan Membahas Tentang Ini Semoga Ilmu Kita Makin Bertambah Dan Untuk Menghilangkan Kebodohan Kebodohan Yang Terjadi Di Masyarakat Salam Cerdas Dan Berpikir Cerdas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Ketika Yes Ketika Sas Ketika Asyarakatuh Ketika